Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat atas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofrian Syah Yosua Hutabarat. Listio mengatakan kasus pembunuhan yang melibatkan perwira tinggi, perwira menengah hingga tamtama tersebut telah menjadi atensi dan perhatian serius institusinya. Listio mengaku hal tersebut akan menjadi fokus perbaikan korps Bayangkara ke depannya. Ia menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada publik. Listio mengaku pihaknya membutuhkan waktu lebih untuk mengungkap kasus ini hingga menjadi terang-benerang. Ia menegaskan kepolisian juga akan mengungkap kasus ini secara transparan dan akuntabel. Listio juga memastikan tidak akan pandang bulu dalam memproses seluruh anggota yang terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Hal ini tercermin dengan adanya enam orang yang ditetapkan dalam pelanggaran obstruction of justice dan 35 personel lainnya yang melakukan pelanggaran kode etik.